Halo semua, balik lagi sama gue Len, oke oke sekarang waktunya Lain News Jadi emang tidak ada gameplay dan sorry untuk kemarin gue bener-bener tidak enak badan Jadi bener-bener gue libur antara, harusnya streaming kemarin dan juga upload video Tapi ya ngapa lah ya, gue sekarang buat Lain News aja Dan ya bisa kalian lihat disini salah satu yang bakal gue liatin informasinya Yaitu adalah informasi soal Ninokuni Crosswords ya Yang dimana versi globalnya sebentar lagi itu bakal rilis akhirnya Oke, dan juga ada game yang harusnya rilisnya tuh besok tapi ditunda ya Dan juga game-game lainnya Tapi ya, yang pertama kita langsung ke Ninokuni Crosswords dulu ya Yang dimana game ini adalah game MMORPG Dan juga yang paling ini sih, yang paling apa ya, utama dari game ini tuh musiknya sih ya Itu tuh dikomposen sama Joe Hisashi ya Yang dimana dia yang ngebuat musik-musik di studio Ghibli Dan ya emang musiknya di game ini tuh walaupun ini game MMORPG tapi Wah gila, enak banget ya Oke deh ini contoh gameplaynya, ini adalah versi entah Taiwan atau Korea Karena untuk versi Jepang, Ninokuni itu harus pake VPN Atau lokasi kita, AC device-nya, si bahasanya ya Itu harus bahasa Jepang, kalau nggak salah ya Dan ya pertanyaannya ya, bahwa kenapa itu udah bahasa Inggris ya Jadi walaupun ini versi Taiwan atau versi Korea, tapi kalau misalnya kita ubah si filenya Dan itu device kita yang harus root, itu bisa diubah ke bahasa Inggris ya Jadi disini emang gue pernah mainin game ini yang versi bahasa Inggrisnya Dari story, dari misalnya si menu-menunya, dan yang lain Tapi nggak semua bahasa Inggris Ya ini adalah game MMORPG Dan juga untuk contoh battle seperti ini bener-bener tidak kaku Terus juga untuk lingkungannya atau grafisnya, ini seriusan bener-bener bagus banget ya Disupport sama musik yang edan banget sih, dari juhisasi men Dan juga untuk desain karakternya, kalau misalnya kalian udah pernah atau ya udah pernah nontonin anime dari Ghibli Ya ini desain karakternya seperti itu, seperti anime dari Ghibli ya Tapi sayangnya pas gue coba sekarang, entah itu versi Taiwan atau Korea Cara yang ngebahasa Inggris-in di root itu, di folder root-nya Itu nggak bisa ya, udah nggak bisa Mungkin udah mereka fix kali ya, karena mau rilis globalnya Dan ya, game ini rilis global kapan? Rilis global itu belum ada jadwal pastinya, si tanggalnya Tapi, dan disini ada bacaannya, launching early summer Early summer itu kapan? Antara Juni, Juli, dan juga Agustus Semoga, ya, Juni lah ya Namanya juga early summer ya Jadi, Juni ini kita bisa memainkan versi globalnya untuk Ninokoni Crossword ini Dan apakah ini game worth it? Worth it serisan Dan kalau misalnya kalian mau coba, silahkan mainin versi Korea atau versi Taiwannya Dan itu nggak usah pake VPN juga Tapi ya, game ini wajib kita tunggu sih Ninokoni Crosswords ya Dan informasi yang kedua datang dari My Hero Academia The Strongest Hero Yang akan rilis secara global, bener-bener global Dimana itu pasti tersedia di pasar Indonesia ya Cuman disini ada kabar yang kurang baik soal perilisan game ini Jadi, sekarang kita ke Facebooknya ya Oh ya, sebelumnya kalau ada yang belum tau ini game Ini game tuh emang udah rilis versi bahasa Inggris Tapi itu versi Eropa dan juga NA Jadi, emang belum rilis secara global Dimana pas yang versi Europe sama NA itu tuh Emang dibawa sama Sony Tapi kalau untuk sekarang itu berbeda ya Dan yang versi ini, yang TSH, SEA ini Dari itu udah bisa perilisasi di Playstore Ini bakal rilis di Playstore Indonesia Cuman, disini kemarin, kemarin mereka ngebuat announcement Ya, mereka minta maaf ya Yang harusnya untuk My Hero Academia yang versi SEA ini Itu rilisnya 7 April Alias besok Tapi di delay Oke Dan ini delay-nya entahlah sampai kapan Ada yang bilang delay-nya tuh seminggu Jadi bakal rilis sampai 14 April Tapi disini gak ada informasinya ya Jadi, mungkin lebih dari itu ya Atau entahlah mungkin bulan depan Tapi semoga bulan April ini sih Untuk rilisnya ya Karena mereka mau optimize lagi si gamenya Harusnya sih ini game udah ada versi China Taiwan Terus juga versi NA Europe Harusnya sih udah optimize Dari segi kayak fitur Atau misalnya bahasa gitu ya Kan udah bahasa Inggris juga Atau mungkin bakal support bahasa Indonesia gitu Tapi karena keterlambatan ini Mereka bakal ngasih 3 Hero's Coin Dan juga 5000 kredit ya Itu buat gacha sih ya Dan kalau misalnya kalian mau coba versi NA Dan juga Europe Silahkan download langsung aja ya Di co-app Aduh tap-tap Kalau gak salah sih gak usah pake VPN Kalau gak salah ya Dan juga untuk game ini tuh Sebenernya emang udah optimal juga di emulator ya Tapi ya entah Mungkin di optimal lagi Dari segi bahasa Atau mungkin dari segi event ya Event yang pertama kali muncul pas rilisnya Karena untuk event pertama Di versi NA atau Europe ini tuh Agak-agak aneh Jadi emang Hype si orang tuh Turun gara-gara Reward dari event Awal Si gamenya rilis ya Tapi semoga di versi CA nanti Itu jauh lebih baik ya Tapi ya ini adalah informasi dari My Hero Academia The strongest hero Yang bakal rilis di versi Indonesia Tapi Delay Dan ya sekarang kita ke informasi yang Lainnya Oke Informasi yang selanjutnya adalah Ubisoft baru aja Ngumumin Untuk Rainbow Six Mobile ya Akhirnya Akhirnya Nah setelah sebelumnya tuh Ada game yang Emang bener-bener Cukup mirip Yaitu dari NetEast Tapi sekarang Akhirnya Ya Ubisoft ini Ngebuat news Mereka bakal Ngerilis Rainbow Six Mobile Dan ini official newsnya Di website Ubisoftnya Kalian bisa Baca sendiri Kalian ini bahasa Inggris Dan juga mereka udah ada Di score Twitter Youtube dan juga Facebook Kita ke Facebooknya aja kali ya By the way ini ada Trailernya Tapi pas gue cek Ini trailer Tidak aman Untuk channel gue Jadi ya Nggak akan gue liatin Oh mungkin sedikit sedikit ya Ya ini Ini cinematic trailer Nggak sih Atau ada contoh Gameplaynya juga sih ya Yap Ya ini Tidak aman Entahlah dari musik Atau apa Tapi nggak akan gue tampilin juga Dan ini official Facebooknya Yang dimana Untuk postingan mereka Ini langsung Di Replay Sama Google Playnya Google Play ya Nge-replay ya Buset Cuman ini Masih belum ada Jadwal Entah itu mungkin CBT Atau mungkin Perilisan ini Masih belum ada ya Kalian bisa sign up Di Ini official website Oh ada kah Oh ini udah ada official website Ya kalian bisa sign up Di official website Itu hanya untuk Newsnya doang Ya ini hanya untuk Newsnya doang Tapi disini udah Ya ini Kalian bisa ngeliat kayak Mapnya contohnya disini Terus juga disini ada Operatornya Ada attacker sama defendernya Tapi ya kalau misalnya Ada yang pernah mainin Versi PCnya Atau yang emang suka Game nya Wajib ditunggu sih Waktit banget buat ditunggu ya Dan yang terakhir tuh Ini lagi rame-ramenya ya Soal game terbaru Dari Mihoyo Yang bakal Rilis nanti Terus juga Genre nya shooter ya Yaitu judulnya Zenless Zone Zero Dan juga Ini dari Reddit nya Hongkai3 Disini udah ada Kayak Bocoran gameplaynya ya Dan Ya ini Tempatnya Terus juga ini Gameplay yang Shooter ya By the way ya Perasaan Perasaan gue pernah mainin Game shooter kayak gini deh Perasaan sih ya Ya musuh-musuhnya terbang kayak gini Terus juga Dan karakternya ya Cewek gitu ya Perasaan gue pernah Pernah upload Tapi gue lupa itu ya Game yang mana Terus juga untuk suasana Si tepatnya sih emang seperti ini Game shooter Tapi perasaannya Gue pernah mainin Game yang seperti ini Shooter ya Dan gue upload itu Dan yang game ini Namanya tuh tadinya Project X ya Tapi sekarang Udah ada Official Namanya Zenless Zone Zero Cuman ya ini adalah game Shooter Yang isinya karakter-karakter Wifoable Pastinya Jadi yang suka game shooter ya Silahkan tunggu aja ya Untuk Zenless Zone Zero Cuman ya ini delay news Tapi gue kasih gameplay sedikit ya Kalo misalnya kalian mau Mainin game shooter random Terus juga karakternya cewek Itu ada di tab-tab Versi China Gue udah download Ini gameplaynya By the way Ya ini contoh gameplaynya ya Judulnya tuh Bishowjo Battlefield ya Yang dimana Ya ini Karakternya tuh cewek Dan juga ini Timnya Ngelawan Ngelawan tim cowok ya Itu kan tim cowoknya tuh Kayak Prajurit Atau tentara kayak gitu Seriusan ini game random add-on ya Dan gue nemuin game ini tuh Bukan sekarang-sekarang sih ya Ini udah randa-randa lama Oh sekarang lawan zombie kah? Sekarang lawan zombie loh Dan game ini Seriusan random add-on Bener-bener random add-on Yang gue gak tau Apakah si Yang player lainnya juga ini Orang asli kah? Atau hanya bot doang? Tapi ini kayak Tim versus tim gitu ya Dan juga kalo misalnya Kita lawan prajurit gitu Kita kayak bisa Ngambil senjatanya Terus juga bisa naik kuda Dan yang lain Dan untuk game ini Loncatnya gue gak tau Kenapa ini gak ada gravitasinya Ini hukum gravitasi Di game ini tuh Weh banget Ini loncatnya tinggi edan Karena tadi gue Ngomongin soal Game subtitle baru dari Mihojo Yang karakter-karakternya Pastinya waifu ebal Terus juga anime style Dan lain-lain Berkaitan lah ya Sebenernya udah lama Gue ya mau record kah Game ini Atau enggak ya Cuman kalo misalnya gue record Paling dalam waktu Berapa menit doang Karena ya emang Gini-gini doang Si gamenya gitu ya Gak ada yang spesial Cuman kita nembakin musuh doang Bareng tim kita gitu Oke tapi Ya untuk lain newsnya Sampai si dulu aja Jadi tadi berita soal Nino Kuni akhirnya Rilis global Antara Juni, Juli Dan juga Agustus Terus juga ada My Hero Academia The Strongest Hero Yang sayangnya Yang harusnya besok rilisnya Tapi Delay Dan juga dari Tom Clancy Rainbow Six Mobile Ya versi resminya ya Dari Ubisoft Dan tadi ada tambahan Soal game terbaru Dari Mihojo Atau Maksudnya Mihojo kan ya Karena emang Belum global juga Dan gue liatin sedikit Video random tadi Tapi yang kalo suka video Silahkan like Kalo suka channel ini Silahkan subscribe Kalo selanjutnya dan kritik Soalnya komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye Bye-bye